Indonesia bersatu Hidupah tangku, hidupah negeriku Basaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah bayanya Untuk Indonesia raya Indonesia raya, madreya, madreka Anakunlah jiwanya, kujita Indonesia raya, madreya, madreka Hidupah Indonesia raya Selama siang pemirsa kanal Botak News, berita objektif terukur dan akurat, berita seputar desa hari ini dari kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Giat Musrembang Desa di Desa Cinangka Siang ini di Badminton Sport Hall Desa Cinangka, Kamis tanggal 22 September tahun 2022, dilaksankan Musrembang Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023. Acara ini dibuka camat Ciampea yang diwakili oleh Ivan, Kasih Pemerintahan Kecamatan Ciampea. Acara ini dilakukan setiap tahun untuk merencanakan kegiatan rencana pemerintah desa di tahun depan. Hadir dalam kegiatan tersebut tim Musrembang Kecamatan Ciampea, Ivan Kasih Pemerintahan, Bedikasi Ekbang, Kepala Desa, Perangkat Desa, UPT Infrastruktur Irigasi, UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan, UPT Pertanian, Perwakilan dari Sekolah, Babinsa, Babinkam Tipnas, PKK, Ketua RTRW, dan Linmas. Rapat Musrembang ini dibuka oleh Ivan Kasih Pemerintahan, mewakili di Ciampea. Ketua RT, Ketua RT, Ketua RT, Ketua RT, Ketua Masyarakat, Ketua RT, Ketua RT, Pak Paten, Toko Angga, Ketua Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Destuker Sahagupari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mulai bangunan, kemudian tata ruang di desa, di dalam desa. Nah, itu jadi seperti itu. Kenapa saya nyabarkan seperti itu? Tujuan saya adalah supaya seluruh orang-orang yang terlibat di lembaga pemilik tahan desa tersebut paham dan ngerti tentang penggunaan anggaran dana desa. Sehingga dengan pahamnya mereka, dengan ngertinya mereka, tidak ada yang istilahnya kritik yang kurang baik, protes yang kurang baik. Karena mereka sudah paham. Jadi seperti itu. Dan Alhamdulillah di acara muslimpah yang tadi, pihak kecamatan diwakili oleh Kabupaten Perencanaan Pak Bedi dan juga Kabupaten Perencanaan Bapak Ipan. Alhamdulillah juga dari UPT-UPT hadir. Dari mulai UPT Pertanian, UPT Jalan, UPT Irigasi. Alhamdulillah mereka hadir. Dan saya juga bangga, Alhamdulillah di acara ini, rekan-rekan media bisa hadir. Bisa mengekspos sekaligus. Artinya, apa yang sudah dilakukan pada hari ini di Desa Cinaka. Mungkin dengan adanya transparansi dari pemerintahan desa, ini akan membawa dampak yang bagus buat seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Cinaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.